Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Betty Maser, di channel aku Mambiti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga Instagram aku, Betty Maser Wah, teman-teman, kalau ngomongin soal si fetish ini gitu Aku tuh jadi kayak keinget si Gilang itu loh, yang dia ngebungkus-ngebungkus jarik gitu kan Teman-teman, fetish itu adalah penyimpangan ya Jadi ini banyak dialami, terutama sama laki-laki Jadi kalau perempuan mungkin ada, tapi nggak sebanyak laki-laki Pernah kepikiran nggak sih kalian kalau misalnya Aduh, aku nih punya nggak sih keinginan-keinginan yang menjurus ke arah situ gitu ya Maksudnya kayak dia terangsang, tapi bukan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan sensualitas gitu loh Jadi kayak nggak lazim ya Biasanya orang itu akan tertarik Ataupun akan kayak berahnya meningkat Itu kalau misalnya dia ngeliat kayak misalnya lingerie Ataupun kayak pakaian dalam Ataupun kayak apa sih namanya Sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas seksual gitu kan ya Tapi kalau seandainya kamu-kamu disana itu kayak lebih tertarik ya Misalnya ngeliat jempol kaki, kos kaki Ataupun kayak kostum-kostum tertentu gitu Bisa jadi kalian kena fetish loh Fetish itu penyimpangan gitu Jadi kayak sesuatu hal yang menyimpang Dan apabila udah akup banget itu tuh kayak harus diobatin Jadi disini teman-teman fetish itu terbagi menjadi dua ya Ada yang ringan dan juga ada yang akup Kalau yang ringan itu contohnya gimana? Pernah kan ya Dan ini mungkin sering terjadi banget di kalian-kalian gitu ya Yang udah berumah tangga tentunya Jadi kayak terkadang pihak laki-laki tuh kayak misalnya menginginkan Istrinya itu pakai jilbal Terus apa sih namanya Ketika berhubungan ya gitu Terus kayak misalnya pakai kostum anim atau kostum guru, kostum perawat Segala macem lah pokoknya intinya berkostum Ataupun kayak misalnya ketika berhubungan tuh kayak harus pakai kos kaki dulu gitu Ataupun kayak pokoknya harus ada benda-benda yang melekat di tubuh si istrinya Dan kalau nggak pakai benda itu Ataupun kalau nggak pakai Apa sih namanya Kalau nggak pakai benda-benda kayak gitu tuh kayak Nggak asik gitu loh mainnya Ataupun kayak nggak ada hasrat Nah itu tanda-tanda kalian mengidap ini gitu Jadi kalau yang aku sebutin tadi itu merupakan Penyimpangan yang ringan ya teman-teman Jadi kayak kalian masih bisa meluapkan Apa sih namanya birahi kalian itu sama pasangannya Pokoknya intinya masih mau main lah ya Dalam tanda kutip gitu Pokoknya masih mau main Dan apa ya Masih Istilahnya masih bisa tersalurkan dengan baik gitu ya Tapi kalau yang akut Itu kalian sama sekali benar-benar nggak butuh berhubungan badan gitu Jadi kalian hanya bisa nafsunya meningkat Ataupun kayak bisa memuaskan birahi kalian Itu hanya dengan benda-benda itu gitu Benda-benda mati itu gitu Jadi nggak butuh kalian itu nggak butuh Dan merasa benar-benar nggak butuh aktivitas seksual Wah bahaya kan Nah coba mulai sekarang Kalian itu kayak mikir lah ya Sebenarnya kalian itu punya atau nggak gitu Dan aku rasa setiap orang pasti punya lah ya Maksudnya kayak mungkin yang ringan-ringan Ataupun kayak bisa kita anggap sebagai kayak Kita tuh kepengen variasi kayak gini gitu Pasti setiap orang tuh punya Tapi kan apa ya Kalau dia itu udah kayak kebangetan Maksudnya kayak apa ya Melampaui batas lah Pokoknya dia segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik Dan nanti jatohnya ke penyimpanan gitu loh teman-teman Jadi kalau kalian merasa kalian itu masih dalam taraf yang wajar ya Maksudnya yang nggak merugikan pasangan kalian Ataupun diri kalian sendiri ya nggak apa-apa gitu Pokoknya intinya kalau kalian sama-sama mau Dan merasa nggak keberatan untuk melakukannya gitu Dan kalian sama-sama mencapai visi misi kalian ketika berhubungan gitu Ya nggak apa-apa Lakukan aja gitu Anggap aja buat variasi dan buat hubungan kalian tuh semakin harmonis Aku sempet heran gitu ya Kenapa banyak banget gitu yang DM Misalnya kayak Kak pake jilbab yang licin dong Terus kayak Coba sih liat jempol kakinya Terus Apa sih namanya Pokoknya intinya Berhubungan dengan benda mati Dan itu kayak nggak lazim gitu kan ya Aku kan orangnya nggak berger-berger banget Dan aku apa ya Walaupun aku mungkin nggak tau secara keseluruhan Pasti akulah mempelajari gitu kan ya Dan ternyata Oh ini tuh penyimpangan Dan apa ya Dengan kita memenuhi keinginannya dia Itu bisa menjadi Suatu kepuasan bagi dia gitu Dan aku waktu itu oke-oke aja gitu kan Maksudnya kayak Ya udahlah aku turutin Aku turutin Aku turutin gitu kan Dan ternyata lama-kelamaan kok Kok kayak gini Dan maksudnya kok keterusan Dan apa ya Dan apa sih namanya Dan kayak Kayaknya Ngebuat aku tuh nggak nyaman gitu Makanya Aku stop Alhamdulillahnya sih Kalau aku sama pasangan aku tuh kayak Nggak yang Apa ya Nggak yang heboh-heboh banget gitu Maksudnya kayak Ya udahlah Natural aja Ya udahlah Ngikutin Apa mau kita Selagi Selagi Wajar-wajar aja Selagi wajar-wajar aja Terus nggak berlebihan Terus juga kayak Nggak merugikan aku Sama dia gitu ya Oke gitu Tapi ini by the way ya Beneran ya gitu Kalau aku ngerasanya sih Aku pribadi Itu aku nggak punya fetis yang aneh-aneh gitu ya Aku nggak punya keinginan yang aneh-aneh gitu Seandainya aku pun punya gitu Aku selalu bilang Misalnya A-a Beti pengen dong Main sambil Apa sih namanya Duduk di atas meja gitu kan Terus Kalau misalnya kayak Pasangan aku gitu Itu Mungkin Kayak misalnya dia tiba-tiba nih Apa ya Sekarang itu kan udah Apa ya namanya Udah Zaman tuh udah canggih banget Terus kayak Semuanya bisa diakses Ya Lewat internet Bahkan sosmed pun Sekarang isinya tuh kayak Berbau Apa ya Berbau Semi-semi gitu lah ya Nah Jadi Apa namanya Ketika Suami aku tuh kayak Mainan IG gitu Tiba-tiba Terlintas ya Spontan gitu Ada Misalnya ada Apa namanya Cewek Ataupun seksi Ataupun apa gitu kan Tiba-tiba Dia tuh muncul Pemikiran kayak Ih pengen nih Kayak gini Tiba-tiba dia tuh kayak Muncul kepikiran kayak Ih kayak gini nih Jadi langsung dia spontan aja Pakai jilbab dong Ataupun kayak Ataupun kayak Ambil kacamatanya dong Pakai kacamatanya Aku pengen Nah Eh gitu aja Gitu temen-temen Jadi kita spontan aja Dan gak ada yang Menurut aku Gak ada yang kayak Merugikan banget sih Dan kalau ngomongin Soal penyebab Semuanya itu Pasti ada Sebab akibatnya Dan Mungkin ada asep Kalau gak ada api Gitu kan temen-temen Jadi Sebenernya sejauh ini Yang aku tahu ya Aku cari referensinya Gitu kayak Belum ada Ataupun belum diketahui Secara pasti Penyebabnya Cuman Banyak Ahli-ahli Gitu yang Beranggapan Kalau si Perlaku ini Gitu itu tuh Kayak terjadi Karena latar belakang Masa kecil Gitu kayak Pengalaman masa kecilnya dia Kayak yang berhubungan dengan Misalnya nih ya Misalnya Kita ambil contoh simple aja Misalnya kayak Dulu kalian kecil Kalian tuh sama sekali Gak tahu Dan mungkin Orang tua kalian tuh Kayak gak memberi Pengarahan Pengetahuan Pengetahuan seksual Sejak dini Gitu loh Jadi kayak kalian itu Tiba-tiba aja Secara spontan Misalnya Mainin Alat kelamin kalian Misalnya dengan Kain satin Ataupun kayak Dengan digesek-gesek Segala macem Itu kalian Timbul Perasaan Yang bagi kalian tuh Enak Dan Itu Keterusan Dan sampai Kalian dewasa Nah Itu bisa menjadi Apa ya Latar belakang kalian Kalian jadi kayak Kecanduan Terus kayak Ingin mengulanginya Terus menerus Sebagai Pemuasan Nafsu kalian Terus Untuk yang Selanjutnya itu Kayak bisa disebabkan Juga Itu kayak Kalian itu Pernah punya Pengalaman Yang tidak Mengenakan Gitu loh Bisa jadi kayak Misalnya Pelecehan seksual Mungkin Ataupun yang lainnya Gitu Jadi Kalian Itu kan Gini-gini Otaknya Anak kecil Itu kan kayak Bisa merekam Sesuatu dengan baik Maksudnya kayak Kita itu Dengan melihat Sesuatu aja Itu bisa langsung Ke save gitu Langsung bisa kerekam Di memori otak kita Gitu kan ya Nah jadi Itu Yang menyebabkan Timbulnya Fetis teman-teman Jadi kayak misalnya Kalian tuh Ngerekak Kalian tuh ngeliat nih Adegan Apa sih namanya Kayak Penyimpangan itu Gitu Ataupun kayak Sesuatu Ataupun kayak Sesuatu hal yang Sensual Gitu lah ya Nah kalian Ngeliat Terus kerekam Di otak kalian Terus Jadilah Ketika kalian Dewasa Ataupun kalian Mencoba Mengingat-ngingat Ataupun ketiba-tiba Kayak Ataupun tiba-tiba Kayak Apa ya Seliwuran Lewat gitu Di pikiran kalian Kalian jadi penasaran Dan melakukannya Dan terus Karena kalian Merasa terpuas Kan Kalian melakukannya Terus-menerus Itu teman-teman Nah jadi Yang perlu Diwaspadai Dan digarisbawahi Itu Kalau seandainya Kalian udah Kecanduan banget Kalian udah Apa ya Merasa Bahwa Kalian itu Bisa Naik Ya Bisa naik Itu Kalau Melakukan itu Gitu Ataupun Dengan benda-benda itu Jadi kalau Kalian itu Masih merasa Wajar Terus kayak Masih merasa Ya Apa ya Biasa-biasa aja Gitu Ya gak apa-apa Berarti kalian Belum termasuk Ke penyimpangan itu Ya Sebenernya Kalau aku pribadi sih Kalau memandang Soal si fetis ini Gitu ya Gak apa-apa sih Fine-fine aja Karena Bisa dibuat Sebagai variasi Kalau misalnya Yang laki Ataupun yang ceweknya Kayak Sang-sama mau Dan sama-sama menikmati Gitu ya Cuman Bedanya Kalau seandainya Yang Apa sih Yang mau Cuman salah satunya aja Yang satunya tuh Kayak keberatan Nah itu gak boleh ya Karena Bisa dibilang egois Terus juga Apa ya Dilakukan secara terus menerus Gitu Maksudnya kayak Kalian itu Bisa bangkit Itu cuman Gara-gara itu Gitu Kalau gak karena itu Kalian tuh gak bisa Nah ini yang Harus diwaspadai Gitu Berarti kalian itu Termasuk ke penyimpangan Gitu ya So Kalau menurut aku Kalau kalian Mencoba variasi Dengan cara Melakukan Kadang-kadang Misalnya Bermain peran Ataupun Kayak Apa ya Pokoknya Dengan Menggunakan Apa ya Fetis-fetis Yang Kalian pernah Lihat dan Kalian pernah Tau Dan Yang ngebuat Kalian penasaran Gitu ya Gak apa-apa Silahkan aja Yang penting Sama-sama Oke teman-teman Itu aja Video dari aku Semoga bisa Membantu Bagi yang Membutuhkan Jangan lupa Di subscribe Di like Comment Dan share Sampai ketemu Di videoku Selanjutnya Next ya Kalau kalian Mau video apa Cantum Di kolom Komentar Oke Sampai ketemu